Intro Hey yo what's up Mabru Apa kabar semuanya Mabru Kali ini Oce mau melihat pertandingan ABC Spur Melawan Kak Gendra atau nama lah Barunya dari DG Spur Mabru Sebenernya Oce mau lihat aja Mabru senjata Yang meta sekarang apa ya Di turnamen Mabru Kayak sebelumnya itu Switchblade Krixix apakah masih sama gitu kan Ya paling segitu-gitu aja ya CBR4 ya Harusnya masih sama sih Mabru Terus Kak Gendra atau DG Spur ini Sekarang diperkuat oleh Rift dan Magix Mabru mantan tim Oce juga Mabru Wah sekarang bener-bener beda ya Bagus sih ya Ini si Rift objektifnya sangat mantep Apalagi kan selirnya cloth itu udah cocok banget sih Mabru Udah deh menurut Oce Ini udah OP sih Ya serius ini udah OP banget Kak Gendra Tapi Oce tetep bingung Mabru ya Kalau disuruh dukungnya yang mana Karena kedua tim ini ada mantan semua men ya Sekarang kita lihat band picknya Nah Masih sama gak nih Sama ABC Galaxy Oremo terdahulu Atau masih sama Oke Firing Range Firing Range ABC Ya menurut Oce kuat sih Mabru Ya pada zaman-zaman sebelumnya Terus Raid ini DG yang kuat Oce aku ini stand off Menurut Oce EBC masih kuat banget sih Tapi itu dulu ya Pas zaman-zaman di Galaxy O dan Rimo Mabru Take off juga Ini Depika Gendra Waktu itu tim Oce menang Lawan DG di take off juga Pas season 5 ya Grand Final Major Series Itu berulang kali Mabru Grand Finalnya ya Dan take off-take off lagi Kita menangnya tuh di map-map yang sama lagi Kalau gak salah ya Sehingga tau aja sih seperti itu Terus Hacienda Ya DG memang kuat disitu Dan ini band-nya Kagendernya band Summit Kenapa? Karena ABC itu player racernya Banyak Mabru ya Jadi ya itu salah satu gak Mau main Summit Terus ABC disini band slumps Nah udah mulai nih Mabru Wih Ya Kagender dari Tero Terus ABC dari CT Harusnya ABC lebih ungkul sih Kalau misalnya spawn Dari CT ya Let's go Wah ditabrak elongnya Seperti biasa Tapi biasanya ada yang di kereta loh Nabrak Satu Atau dua orang ya Dari DG harusnya Sekarang dia elong ya Oh naik Ke tower tuh Udah tuh Kalau udah pasif di tower Enak banget itu magic Nah Set Mantap sekali Oh pada pake saber 4 Mabru ya Ini ABC pake 4 saber 4 Mabru Terus KG pake Tiga Krixix ya Oh enggak Dua Krixix sama Satu M16 Dan dua saber 4 Oh Gila sih Satu holger di ABC Si trickster ya kan Ini magic ma'ru Wuh pake M16 Dia auto kan pasti Nah Tuh Kalian tuh Kalau misalnya lagi nontonin Kaliannya tuh Pake apa perknya Ya kan Senjatanya pake apa Ya Karena yang dipake pro player Pro player ini Udah pasti meta Mabru Ya Wuh disleweng Patrick Ini kok jauh ya Poinnya Mabru ya Harusnya lebih unggul loh Kalau misalnya awal-awal gini Ini capture yang kedua Kalah juga Mabru Ya maksudnya Bisa lah dapet poin Tapi gak banyak banget sih Ya ABC ABC Nah Ini udah setup Harusnya bisa loh ya Udah setup nih Puset Ditinju Ditinju itu bro Astagfirullahaladzim Kurang siap ya Oke Udah siap Kalau udah setup gini Susah sih ya Udah jakuin sih Kalau misalnya Kalau lawan DG Dari dulu Mabru Kalau mereka udah setup Udah susah Serius Jadi jangan sampe Mereka setup duluan ya Sebenernya ini udah setup duluan nih ABC nih Udah setup duluan Tapi kenapa Kecolongan Ya kan Itu dia Jadi harus fokus banget nih Pas kita udah di dalam Hardpoint 4 Mabru Wah Ini Sudah Kalau misalnya Dapet Elongnya itu Wah Kelar Padahal udah setup ya Ketukar lagi Mabru Yuk Liat disini Mabru Hardpoint 4 Akankah Bisa Dapet poin yang banyak nih ABC Bisa gak Bisa gak Bisa gak Udah pada setup juga tuh Anak DG Di hardpoint Pertama lagi Gila kok bisa jauh banget ya Mabru Ya Kukil deh Siklop ganti senjata ya Mabru Ganti saber 4 Apa nyolong gitu ya Ini kenapa Viewnya tuh Dikaget terus gitu Gue pengen Liat ABC nya Juga gitu kan Aduh Trickster udah mantep banget tuh Pake Holger Udah 20 kill ya Yang di kaget sih Rift udah 22 kill Sambil nginjek Sambil Ngeratain Eh dia Sekarang nginjek gak sih Sebelumnya kan nginjek ya Nah saya gak tau nih Dia full slayer atau Nginjek Juga ya kan Apa Si Zen ya Tadi Si Zen soalnya di dalam Mulu Mabru Oh Si Rift di dalam Nginjek sih harusnya Wah rata Iya Tadi di kaget terus loh Ini Nah ini Trickster nih Nah She can Kita liat Mabru Dengan kelaunya Ayo Sikat Bro Hah Itu Ini jawabat Mabru poinnya Wah udah dah Kalo udah spawn bawah Ini ke spawn trap Pisang Bener dah Gak enak banget Kalo ke spawn trap Di bawah Mabru Sepertinya Kagi akan menang Mabru Sudah hard point 4 disini Kita liat Patrick Ayo Patrick Wah Ibu namu Fran coy Ya Viki Aduh Jadi Pengen main pake Saber 4 Mabru Nah disini skornya Wah MVP Rift Yang disana Si Trickster Mabru Gak ada yang minus Kage loh Menggokil bro Ya skornya udah jauh banget sih Mabru ya Ini kan ada Lord Fun ya Kenapa Lord Fun gak main gitu Di Firing Range ya Soalnya itu bener-bener Perlu Apa Orangnya main senjata jauh Mabru Sayang banget Ya sekarang Gua udah liat ini Mabru Semuanya Agak kaget Kaget beneran sih Gua kira Bakal bisa Imbang sedikit Gitu loh Mabru Ini bener-bener Jauh loh ya Gak seperti biasanya Mungkin karena persiapan kali Mabru ya Soalnya kan belum lama Kita Pecah dari ABC ya Ocah juga Terpaksa keluar Karena Ocah Ya kalian tau sendiri lah Kemarin tuh Ocah Ada banyak sekali acara Yang harus dipersiapkan ya Jadi bener-bener Ocah Gak bisa Lama-lama Nyentuh Call of Duty Mobile Padahal mantan manajer Ocah Udah berkali-kali Minta Ocah Untuk Tetap bertahan Atau main lagi Di ABC ini Mabru Tapi ya sayang sekali Ocah juga Langsung saja Mabru Kita main kan Menggunakan Seber 4 Mabru ya Let's go bro Pasti kamu kaget ya Sayang B4 ini mantep deh Kayak Aaron Sightnya Mabru kalian lihat deh Ya Itu memang mantep sih Gak usah Gua jawab sekali Mabru Mana musuhnya ya Buset 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 Dikenain sniper Ocah Mabru Wah Sungguh parah sekali Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Dapet lah Mabru Menang Enak sih Mabru ya Ini tuh menjadi pengganti Saber 4 yang gosongan ya Sebelumnya banyak banget Yang suka pake gosongan Mabru Sekarang diganti oleh Saber 4 Saber 4 yang ini Saber 4 yang Messi Legend soalnya ya kan Bukan legend doang sih Mythic aja gak kepake ya Mabru Jadi Karena Aaron Sightnya Enak sekali Mantap Mabru Serat loh ini Kita ulti-in kali ya Gak usah Enak banget deh ulti ini Apakah kalian suka sama ulti ini? Weh Dikagetin sama Broca Itu orang parah banget sih ya Itu orang parah banget sih ya Jumpscare gitu ya Jumpscare Klo juga mantep kan ya Disini ada orang I know I know Wow Tetep aja Jaga counter Mabru Rata Diset deh Peneknya Reselin banget Mabru Tapi emang sakit sih Peneknya Mantap Mantap Good job Oke Oke Oh Suka sekali Kita keluarkan lagi Wt5 Bro Halo Buset deh Gobro Jangan coba-coba Lewat Karena yang jagain OCDZ ya kan Sadis Beset Ya Mabru Wow Oca salah nih Begini Mabru Namanya Oca malah Numbalin temen Ya Mati kan Oca Oca tuh Gak boleh begitu Mabru ya Jadi Kalian juga Misalnya main hardpoint Jangan asal-asalan lari Mabru Kita harus tau Hardpointnya dimana Dan kita harus tau Jaga mana Supaya spawnnya gak ketuker Misalnya temen kita rata Jangan mati Ya kan Jadi Poinnya tuh Kesusul tuh Barusan Wuh kan dibantai Oca Diultiin Wih Wih Gak boleh kali nih Wih Oke Anggap aja ini major series ya Kita gak mau major series Oca Lo harus agak objektif Sedikit Nice Nice Lama bro Nice Sampai jumpa Ego Ayo Maju 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 di masuk ke lubang maut ya itu mah bro good job ya gila enak banget di seber empat ya kalian tuh harus pake deh eh damajer series ga tuh kan udah play off ya victory mah bro mantap udah kayaknya satu game aja mah bro ya cukup kan ya jadi ini gunsmith atau attachmentnya mah bro ya yang ketutupan ini ya perknya disable mah bro bisa dicopot sih mah bro ya disable kalian bisa ganti dengan slate of fan boleh sih menurut aja slate of fan ya biar reloadnya tuh agak lumayan cepet mah bro ya ya dan nambahin mobility juga sih ya terus boleh jika OC laser tactical mah bro yang ketutupan ini itu diganti ke granulate grip tape ya itu terserah kalian tapi ya saya sih tetep pake OC laser mah bro untuk sementara ini monolithic suppressor nya boleh diganti ke tactical suppressor mah bro nah ya kan soalnya kan kalo misalnya pake monolithic itu jelekin puluh spread ya walaupun ga jelek-jelek banget masih sangat oke dipake lah ya yaudah mah bro kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya makasih banget udah menonton jangan lupa like video ini mah bro jangan lupa share dan subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya siap see you mah bro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next selamat menikmati